Hai rohmanirohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita selalu dalam keadaan dan sehat walafiat ya di kesempatan hari ini kita akan membahas kegiatan hari kedua yaitu sebagaimana pada hari pertama kemarin kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi mengenai kegiatan proyek ya proyek P5 Oke di hari kedua ini kita akan belajar mengenai kanva ya sebagaimana kanva ini merupakan salah satu bagian daripada proyek P5 kelas 7 SMPN 1 Gegesi ya Apakah sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata kanva mungkin ada yang sudah dan ada yang belum sama sekali ya Nah kemudian yang kedua adalah pernahkah kalian bermain dengan kanva Hai kalau kalian sudah pernah mengenal kanva pasti mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kanva ini ya atau mungkin kenapa kita harus belajar kanva manfaatnya apa untuk kita ya Hai nah beberapa desain ya yang mungkin kalian terima di grup-grup kelas ini adalah beberapa desain yang dibuat menggunakan kanva oleh Bapak dan ibu guru ataupun mungkin mungkin oleh kakak kelas kalian ya kemarin kita baru saja melaksanakan kegiatan lomba 17 Agustus itu juga semua desainnya dibuat menggunakan kanva ataupun misalnya kemarin pada saat kita eh kegiatannya lomba-lomba juga kemudian juga kemarin pada saat hari Senin hari Minggu kita menerima informasi yang dibuat menggunakan kanva juga kemudian beberapa kegiatan misalnya ini adalah kegiatan pada bulan Mei 2024 desainnya juga ini menggunakan kanva kemudian untuk kakak kelas kalian yang yang kemarin pada 17 Agustus juga Hai melakukan kegiatan rekor muri ya Nah ini pun desainnya menggunakan kanva ataupun pada saat kalian awal masuk SMP n1 kegesik itu pernah disuruh untuk memasukkan foto kalian atau kita kenal dengan nama tuibon ya ini pun dibuatnya menggunakan kanva ataupun juga pada saat sebelumnya salah satu guru kita ya telah berhasil meraih prestasi juga desainnya ini kita buat menggunakan kanva selain itu kita juga bisa membuat piagam penghargaan kemudian membuat desain untuk ke tropi ya itu hampir semuanya menggunakan kanva Hai nah tidak lupa juga pada alamat web ya yang kita gunakan untuk proyek P5 ketika kamu klik salah satu gambar atau ketika kita tiap sesinya tiap bagiannya ya ini semuanya juga dibuat menggunakan kanva sehingga tampilannya menjadi sangat menarik sekali nah setelah kita memberikan gambaran kepada kalian sebegitu manfaatnya kanva untuk kegiatan pembelajaran ya menunjang kegiatan pembelajaran sekarang apakah kalian sudah siap untuk belajar membuatnya ya kita akan belajar dari nol ya dari tidak bisa sama sekali kanva tidak tidak susah mudah sekali untuk kita pelajari asal kamu mau untuk berusaha ya apa yang akan kita pelajari yang akan kita pelajari untuk kali ini ya sesi kali ini ada empat hal yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengenalan kanva nya yang kedua kita akan coba langsung mempraktekkan membuat suatu desain ya kemudian yang ketiga kita juga akan coba mempraktekkan bagaimana cara mengedit foto kamu yang keempat adalah kita akan coba membuat laporan template proyek ya yang mana ini nanti akan digunakan setiap kali kalian selesai mengerjakan atau mengikuti kegiatan proyek setiap harinya seperti itu Oke sekarang kita mulai saja yaitu kita disini mempraktekannya menggunakan komputer ya tapi walaupun kalian misalnya menggunakan HP itu tidak akan jauh beda yang pertama kita ketik kanva.com ya tulisannya canva.com ini kanva.com nanti akan muncul tampilan seperti ini nah disini kita tidak mempraktekkan atau mencoba bagaimana cara loginnya ya untuk cara loginnya nanti bisa kalian tanyakan langsung kepada wali kelas atau guru pendamping yang ada di kelas kalian ini kita anggap kalian sudah berhasil masuk menggunakan atau sudah daftar ke kanva nya ya jadi ini tampilan ketika kamu sudah masuk kemudian kanva ini bisa digunakan menggunakan dua akun yang pertama adalah menggunakan akun belajar yang kedua menggunakan akun pribadi disini yang bapak praktekan adalah yang menggunakan akun pribadi bagaimana dengan yang menggunakan akun belajar kalau menggunakan akun belajar itu berarti fasilitas yang ada di kanva semuanya profesional semua ya artinya semua bagian itu bisa digunakan tetapi kalau kita menggunakannya akun pribadi maka banyak yang mungkin tidak bisa kita gunakan ya Nah mau tidak mau ya memang itu adalah fasilitas yang kita terima kalau kita misalnya ingin bisa menggunakan semua komponen yang ada di kanva ini menggunakan akun pribadi maka kita harus berlangganan ya apa atau berapa biaya berlangganannya kita coba lihat ya kita coba lihat terlebih dahulu kita lihat harganya Nah untuk yang kanva gratis ini jelas tidak ada biaya sama sekali sedangkan untuk yang kanva pro ya untuk satu orang satu akun itu sebesar 769 ribu rupiah per tahun ya seperti itu Nah apa yang didapatkan jelas sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan kanva pro ya tetapi disini kita tidak akan membahas kamu harus membeli kanva pro tidak ya kita akan coba menggunakan kanva yang gratisan saja dulu nanti syukur-syukur pada bulan depan ataupun beberapa minggu ke depan kalian sudah ada akun belajarnya maka bisa login menggunakan akun belajar ini yang tak bulan tahunannya kemudian untuk yang bulanan untuk yang kanva gratis ya untuk yang kanva gratis gratisannya untuk yang kanva pro itu adalah 95.000 per orang ya satu bulan ya ini lumayan sangat mahal ya untuk kantong kita tetapi untuk kapasitas jelas ataupun manfaat yang kita dapatkan jelas sangat-sangat bermanfaat sekali masuk lagi ke tampilan awalnya ya ini adalah tampilan awalnya nah kalian perhatikan disini di kanva ini kita bisa ber membuat berbagai macam desain ya dari mulai dok ya dok itu adalah dokumen kepanjangan dari dokumen atau misalnya surat entah itu surat undangan entah itu surat lamaran pekerjaan surat izin dan lain-lain ya kemudian disini juga papan tulis nah papan tulis disini yang dimaksud adalah papan tulis yang digunakan secara secara online ya bisa digunakan secara bersama-sama yang ketiga adalah presentasi tadi pada saat sebelum kita masuk ke tampilan ini presentasi yang kita buat itu kita buat di kanva juga ya kemudian media sosial media sosial disini bukan kita membuat media sosial tetapi kita membuat isian daripada untuk media sosial ya apa sih media sosial itu ada Facebook ada Instagram ada tiktok ada segala macam itu yang bisa kita buat desainnya atau template nya dari pilihan ini kemudian video ya video disini juga komplit dalam arti komplit itu misalnya kita ingin membuat desain awal untuk nanti dimasukkan ke tiktok entah itu dimasukkan ke Instagram ke Facebook dan lain-lain kita bisa memilih pilihan video ini kemudian untuk produk cetak ya itu yang nanti kita cetak ke atas kertas ya Nah itu juga bisa kemudian situs web ya situs web itu adalah halaman rumah kita ya jadi kita buat supaya kayak misalnya membuat ini kanva.com atau proyek P5 kita ya untuk kelas 7 itu kan bentuknya bentuk situs ya itu juga bisa kita klik dari sini ya Nah itu adalah bagian-bagian daripada kanva yang bisa kita manfaatkan ya jadi kita bisa memilah dan memilih mau yang bagaimana yang kita fungsikan Oke misalnya eh kita langsung pada pilihan kita akan mencoba ya mencoba ya mencoba langsung di sini kita akan coba membuat ID card ya Nah kita ulangi lagi di sini mau desain apa hari ini ini kita bisa ketik ID card apa itu ID card kartu atau tanda pengenal ya Oke kita klik enter Nah setelah kita klik enter banyak sekali ya template kanva ada 20 ribu lebih pilihan ya yang dibuat oleh kanva kita tinggal memilah dan memilih mana desain yang ada di sini yang bisa kita gunakan kita akan coba membuat desain ID card yang berhubungan untuk kegiatan proyek ya proyek P5 ini jadi kira-kira mana nih pilihan kalian yang kira-kira desainnya itu sesuai dengan harapan kamu Nah kita coba ya dari awal ya di sini ada misalnya ID card MPLS MPLS juga di sini ada panitia 17-an di sini juga ada banyak sekali pilihan boleh kamu pilih mau yang mana modelnya ya kira-kira Hai apa namanya tiap orang nanti silakan membuat satu desain kemudian setelah membuat satu desain itu nanti masing-masing desain kalian diskusikan dengan kelompok kalian dari beberapa desain itu mana desain yang akan digunakan ya Oke misalnya kita akan ambil contoh desain yang yang mana ya Hai misalnya kita akan ambil yang Oh ya sebelum kita mengambil desain kalian perhatikan di sini ya di sini ada desain kemudian ada logo ya logo mahkota kemudian ada tulisan pro nah kalau yang ada logo mahkota dan tulisan pro kalau kita menggunakan akun pribadi seperti ini ini tidak bisa kita gunakan ya kalau kita klik maka nanti akan ada langsung pilihan untuk eh berbayar ya kita harus dirujuk nanti ke kita coba ya gunakan template ini Hai nah disini kita disuruh bayar terlebih dahulu karena ini berbayar maka ini jangan diambil nah ini juga nih berbayar semua yang ada logo begininya ini ada berbayar semua berarti kini kita lewat ya kita ambil yang tidak berbayar Oke misalnya yang ini ya misal ini kita ambil ini gratis ya Kenapa gratis karena tidak ada logo berbayarnya kita ambil ini nanti muncul nama template-nya adalah blue modern business ID card ya apakah kita mau pakai ini kalau iya berarti klik sesuaikan template ini seperti itu kalau mau memilih lagi yang ada di bagian bawahnya ya ya boleh ya ini silakan boleh kamu gunakan Oke misalnya yang tadi awalnya kita mau pilih ini ternyata disini menurut kita ada yang lebih bagus nih Oke kita pakai saja yang ini kalau sudah cocok sesuaikan template ini Nah setelah ini yang pertama yang kita lakukan adalah merubah judulnya ini adalah judul bawaannya judul bawaannya ini kita ganti menjadi keinginan kita ya misalnya ID card proyek P5 kelas 7 jet ya kelompok 1 atau begini ajalah kelas ID card proyek P5 saja ya misalnya nah kemudian kalau sudah begini ini mungkin beda-beda ya tampilannya tapi intinya sih sama kalau di komputer ini bisa kita geser kita klik supaya tampilannya ini besar kemudian ini bisa kita zoom ya nah supaya tampilan desainnya muncul apa yang kita rubah disini ya yang kita rubah disini yang pertama adalah nih ini ada tulisannya ini biasanya untuk bagian atas itu adalah sekolah nah ini kita ganti SMPN 1 ke gesik seperti itu kalau ingin SMPN 1 ke gesiknya ini satu baris berarti ini kita geser ya misalnya SMPN 1 ke gesik kab Cirebon ya nih jadi nanti ada dua baris tetap tapi tulisannya SMPN 1 ke gesik Kabupaten Cirebon bagaimana kalau misalnya ukurannya ini mau kita rubah hurufnya seumpama kita ingin merubah ukuran hurufnya disini nih ini ada nih ukuran hurufnya bisa kita klik tanda plus untuk memperbesar ya tanda minus untuk memperkecil atau bisa langsung klik pilihan yang ada disini ya kita tinggal pilih saja kemudian untuk jenis hurufnya disini kita fontnya namanya ya ini bisa kita pilih misalnya mau yang mana boleh kamu ganta ganti ya sesuai dengan keinginan kalian nah tuh kalau misalnya menurut kalian sudah cocok berarti nggak usah diganti kemudian disini warna ya warna teksnya juga sama bisa kamu ganta ganti juga atau kalau sudah cocok kita sesuai dengan template yang ada saja selain itu disini silahkan di eksplor saja oleh kalian ya dicoba-coba ini untuk apa ini untuk apa ini untuk apa dan yang lain-lain nah kemudian kalau sudah disini logo ini ya ini kan logo awalnya ya logo bawaannya ini kita hapus kemudian nanti kita ganti menjadi logo sekolah kita kita tidak atau belum punya nih logo sekolah disini berarti kita memilihnya adalah unggahan ya kita klik unggahan kemudian unggah file Hai nah ini kita sudah memilih logo ya logo SMP satu gegesik sama logo pemerintah Kabupaten Cirebon misalnya ini kita akan memasukkan logo SMP caranya bagaimana kalau sudah muncul tinggal kita klik saja ya ya Nah kemudian kita geser kemudian kita pasin nih logonya wah ini terlalu besar berarti ini kita geser lagi kita sesuaikan ukurannya nah kemudian namanya namanya bisa kita ganti sesuai dengan nama kita ya misalnya namanya kita ganti terlalu besar apa terlalu besar kita bisa geser untuk memperkecil oke kemudian ini ya ini tulisan awalnya adalah grafik desainer kita ganti menjadi kelompok 3 seumpama kemudian ini ID number nya bisa kita ganti misalnya menjadi eh nama sekolah ya atau nama sekolah tadi sudah ada ini bisa diganti dengan nama desa kalian seumpama atau hobi kamu atau moto daripada kelompok kalian boleh silakan misalnya kita ganti menjadi aktif aktif oke misalnya kita ganti menjadi apa ya oke seumpama ini kita ganti menjadi neten neten juara lahir batin ya nah sudah tidak ada lagi berarti nanti kita tinggal ganti fotonya ini kita lewat dulu kemudian yang kedua nih yang kedua juga sama kan ini kita ganti menjadi nama sekolah SMPN 1 Gegesik Kabupaten Cirebon ini sampai empat baris kenapa bisa sampai empat baris karena ini belum kita geser ini kita geser ke kanan ya logo ini kita hapus kita ganti menjadi logo SMPN 1 Gegesik nah ini ya kemudian ini tulisannya kita ganti juga nih misalnya tata tertib apa nih kata-katanya nah kata-katanya ini silahkan diganti sesuai dengan yang kalian inginkan contoh ini tidak kita ganti kemudian contact me ini bisa tetap menggunakan bahasa Inggris atau bisa diganti dengan istilah kalian sendiri ya menggunakan bahasa Indonesia boleh nomor telepon misalnya kalian ingin memasukkan nomor telepon ya nomor HP misalnya 081 081 381 dan yang lain alamat email kalau mau dimasukkan silahkan diganti kemudian alamat website kalau kalian sudah punya alamat website silahkan ini juga diganti nah seperti itu bagaimana cara mendesain sebuah ID card apakah ini sudah selesai belum ya kita akan lanjutkan lagi yaitu bagaimana cara mengganti fotonya ini bagaimana caranya yang pertama kita unggah file ya kita klik unggah file oke seumpama kita mau menggunakan foto ini ya nah fotonya kita upload dulu kemudian kalau sudah tinggal kita klik saja seperti yang tadi kita klik kemudian kita geser nanti fotonya akan masuk ke dalam lingkaran nah ini kan kepotong bagian atasnya ya berarti ini kita klik dua kali kemudian kita geser ke bagian bawah sudah selesai kita cek lagi nah kalau sudah selesai semua selanjutnya pada bagian sebelah kanan ini ya pada bagian sebelah kanan ini kita klik tombol bagikan kemudian ke bawah ini ada tombol unduh ya klik unduh kemudian jenis file nya untuk desain kartu ya boleh menggunakan png kemudian ini karena kita ada dua halaman berarti kita gunakan semua halaman ya setelahnya kita unduh atau kita download atau kita unduh satu saja dulu yaitu halaman mukanya saja halaman ini kita pilih satu klik selesai klik unduh ya nanti kalau masih bingung kamu bisa menanyakan kepada wali kelas atau guru penamping di kelas kalian nah ini sudah terdownload ya sudah berhasil kita akan coba klik buka ya dan hasilnya adalah seperti ini ya ini adalah hasil karya kita membuat kartu ID card yang baru saja kalian buat seperti ini nah ini bisa kalian share bisa kalian simpan di HP kalian untuk bisa dibagikan atau mungkin langsung dicetak ke kertas juga tidak ada masalah oke itu bagaimana cara membuat ID card selamat mencoba dan pastikan kamu berhasil membuat ya membuat kartu ID card dengan desain yang bisa kamu pilih sendiri ya tentunya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax